Selamat malam, kembali lagi dalam Seru Petendang Pada episode kali ini, kami akan membahas sedikit tentang Horror, hal-hal spiritual Dan yang menakutkan Saya Marlo Kebetulan saya sendiri Tidak ada Marco Karena dia takut Tapi tidak apa-apa Saya kedatangan sebuah narasumber yang saya datangkan dari Luar Luar Jakarta Kita sambut Cucu Baka Sapan yang sangat menarik ya Jadi terima kasih Cucu Baka sudah menyempatkan Waktunya di sela-sela syuting Star Wars ya Oke, udah berapa lama Cucu Baka Menjadi Makhluk Oh, jadi dulu Ada perang dingin antara Cina dan Rusia Oh bukan Oh, Cina dan Jepang Ya, memperebutkan anime Akhirnya Jepang yang menang Disitu terlahirlah Cucu Baka Kalau boleh tahu, Cucu Baka umur berapa? Kan cuma ditanya umur Kenapa panjang banget jawabnya ya Coba ke umur berapa? Oh, 6 Sisanya 6 years He die Baik Kalau-kalau kita boleh tahu ada Cerita menarik apa sih Bagaimana hidup Anda sebagai Seorang makhluk yang bukan manusia ya Bukan binatang, bukan manusia Anda ini apa? Kangkung Oh Menarik ya ini Ini menarik Tahu kenapa ini menarik? Karena saya tidak ngerti Tapi Boleh dicerita Silahkan cerita Nanti ada subtitle ya di bawah Begitu Begitu Menarik sekali ya ceritanya ya Wah Kebetulan kita ada Marco Kita sambut Marco Selamat malam semuanya Kembali lagi dalam seruput Ngendang Pernah kan saya Marlo Sampai aku Hei Dan ini Mario Oh ini Bistis Sorry Tepuk tangan semua Nanti dikasih asap-asap gitu ya Iya Asap-asap Pecimeng Jadi pada kesempatan kali ini Kita ngajak Kario Dalam seruput nendang Akhirnya setelah Makasih-makasih Maik gua kok beda ya? Paling baru Mahal ya? Lu agak majuan gak? Majuan gak? Jangan kayak anak alai lah Wih keren banget suaranya Oke Kario perlakan diri boleh? Saya Mario Oke Udah Betul sih gak salah Gak salah Dua teman saya Tolong Salam Nah Kario udah gak lucu nih Udah males nih gua Kayak gini-gini nih Males Jendela lagi Dalam nama Yesus Yesus yang mana? Tidak Tidak Ada Bunda Maria Kau ya? Kau ya emang Sibu dendang Biar gak sem Oke Happy Halloween everyone Happy Halloween Jadi hari Mana? Si Alwin Jadi tanya Ntar disamperin Malam-malam Hei Iya Gak salah nungg-nungg Oke Kario Kau disuruh Pilih Pocong apa Kuntilanak? Untuk diapain? Dinikahin Hah? Salam banget lu Ya Kuntilanak lah Pocong susah bukanya Lama Oh bener Iya kan? Ngeliat Kalo ngeliat Ngeliat Mendingan Pocong apa Ngelanak deketan Kak Kalo ngeliat Mendingan Mending gak dua-duanya sih Gua juga sih Iya terus Gak usah nanya Enggak ini pilihan buat lu Lu kan yang bisa liat Mending liat cewek Jadi buat yang belum tau ya Apa? Mario ini adalah Seorang yang indigo Masa itu? Eh lu gak usah batut Boleh gak sih? Dia hidup sama dia 30 tahun Gak usah sumur tau deh Jadi Kario ini indigo guys Enak banget kan? Ini kita udah ini buat ini Narsum 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 dapat minum Tapi nanti bayar pulangnya Iya lah Enggak Kali ini gak Jadi Kario ini indigo Kuliannya di Imago Mainnya Yu-Gi-Oh Yaudah let's go Yuk Thank you guys Jadi gini Kario ini indigo Dia Sumpah dulu Memiliki kelebihan Yang Kebaikan orang Juga miliki IQ Hah? Kelebihan IQ Dia mempunyai mata batin ya Jadi Dia bisa melihat Makhluk-makhluk Yang tidak seharusnya Dilihat di dunia ini Digimon Agumon Banyak Dia suka ngeliat banyak tuh Nah tapi pertanyaan yang paling mendasar ya Eh tadi belum dijawab Enggak belum Sebenernya Satu tambah satu Bukan Mendasar Emang lu beneran bisa lihat? Bisa Kalau enggak gue gak disini Wah ini Gua gak ikutani Gua gak ikutani Buat-buat orang-orang yang Keterbatasan melihat Yang lagi nonton Mendengar Bukan keterbatasan loh Pertanyaannya Emang bisa beneran melihat setan? Nah Apa lu cuma ngada-ngada Kayak lo Belakang lu ada Eh tayi lo Gue nanggur beneran Barusan Kayak-kayak tipis Semua nengok Tolong karya dijawab Bisa Nah tapi Awalnya kan Itu gue inget banget Kelas 3 SD Gue juga gak percaya Anjing Gue Ngasal nih Ada gue gak sih? Eh gue kelas 1 berarti ya? Iya Oke Gue? Lu belum lahir Enggak fair Lu masih jela Wah lo Nah mungkin kan rilet Lu kakak gue Lu kakak gue Makanya gue gak percaya Aku umut nih Waduh Oke sakit Pertama kali bisa lihat itu Kelas 3 SD Kelas 3 SD di Nusa Indah Sekolah Sekolah Nah gak lama Gak lama dari kejadian itu Lu inget gak gue Apa Ada kakek-kakek nyari Rama Kakek Di Nusa Indah Kita udah tau Nih kalo di film setan Yang mati duluan siapa udah ketahuan kan? Gua dong Gua belum lahir Oh iya iya Sorry banget bos Kakek-kakeknya ngapain tuh? Nyari lu Terus kita berdua keliling sekolah Nyari Mana nih kakek-kakeknya Ada gue keliling juga? Iya sama lu Orang kakek-kakeknya nyari lu Oh lu sama kakek-kakeknya? Enggak kakek-kakeknya Nanyain lu Marco mana? Marco mana Marco ada disitu lagi main bola Tahi lu cepu Ya dia nyari lu gue kasih Kakek-kakeknya waktu itu belum tau Dibisalnya setan Dia pikir itu kakek-kakek beneran Iya Oke Emang mukanya kayak kakek-kakek? Beneran Terus? Dan di Nusa Indah kan Apa penjaga kebunnya itu tinggal di belakang sekolah Ingat gak? Iya tau Nah terus Misalnya kita mau jajan Ada pagar jeruji itu Tau Nah dari situ kakek-kakeknya Makanya gue pikir Oh ini kakek-kakek Nggak penyari gue tapi Dimana gue tau Sampai sekarang belum tau Nggak tau Tapi dari situ gue kayak Ini aneh nih Gitu loh Dan gue akhirnya mencari tau Ini bener gak sih yang gue liat? Terus gue lama-lama kayak Nanya ibu gitu Ibu liat gak cewek itu? Terus kayak apaan sih? Oh berarti ibu gak liat Gitu loh Dari situ gue kayak Oh ini kayaknya cuma gue nih gitu Ibu tuh bilang apaan sih? Ganjen banget masih muda Oh gitu salah ya? Iya belum sesuai Yang gak jenar lo Yang gak jenar lo Nah makanya sekarang Gue belum lahir Gue belum lahir Jangan bawa gue di conversation ini Oke nih Terus tadi pilihan Pocong apa? Anjing Buat apa sih lo kepo banget anjing? Gue mau tau Supaya kalo gue liat pocong Kalo gue mikir kakak gue juga berani Liat ini yaudahlah Tidak tengin loh semua Gue gak ikut Mendingan pocong Karena? Karena Genocop ngomong ya Genocop Susah ya? Susah Si Ripun Nandung Udah pocong Karena mereka Tujuannya jelas Mau bukain Kalo si Kunti Ini lo mau ngapain sih? Gitu loh Gue jadi bingung Kalo dia muncul Emang kalo bukain ngapain? Kalo gue pernah bukain Gitu loh Terus? Nah waktu gue bukain Dia ilang langsung Lo jangan ketahui lo Gue merinding Dia langsung ilang Beneran Nah Tapi mukanya Muka mana siapa? Enggak Ancur Berantakan Boleh gak kalo gue bukain Lo ngomong ke pocongnya Boleh ada belakangnya Lo gak? Gue ntar bukain Ya gak tau sih Gue gak pernah coba Orang dia muncul Siong Gue cabut Gitu Tapi bukannya ada Gitu nya Kata temen Ya gue kan selalu gue buang gitu loh Kayak ngapain gue nyimpen tali pocong Tapi ternyata Kata temen-temen gue Mar harusnya lo simpen Itu buat ngilmu Apalah bawa hoki Gue bodo amat gitu loh Tapi lo ada gak? Ya gak ada Buat gue Soalnya sial ya Bacot lo dulu Coba kamu membukain mata batinnya Anjing lo yuk Bangsat Weh Ayah ibu nonton Ayah ibu liat ya Maaf ya Mar lo belum ngomong satu kata kasar pun Sumpah gue takutin Oke gini Bentuknya gimana? Tiap negara beda-beda enggak? Gak tau nih Beda Karena kan namanya hantu teritori Gitu loh Bayangin Kayak anjing Dikencingin gitu Iya teritorinya Kayak GTA Oh Grove Street Oh ngetik-ngetik Ada yang geng kuning Geng ijo Ya pokoknya hantu teritori Asia Sama Eropa itu beda Karena kepercayaannya gitu loh Bayangin Pocong muncul di Amerika Orang Tempelengin Pocong kali Kok ada guling gitu ya? Karena buat mereka gak takut Tapi ketika Misalnya Dracula kesini Kita juga Lo ngapain Halloween sekarang? Gitu loh Namanya hantu teritori Tapi bisa gak Hantu Dracula Itu naik pesawat kesini? Maksudnya ke daerah sini Kalau punya visa bisa? Gak selesan gunanya Gak bisa Karena waktu gue ke Eropa Kan gue ditempelin terus tuh Terus Sama tante Sama tante Gue kan selalu tempelin Ketika di Eropa Dia gak ada gitu Kayak Oh dia gak mau ikut? Gak bisa kayaknya Bukan gak mau Oh kayak ada Barrier Barrier Oke Catat ya besok ujian ya Ada barrier-barriernya Ini pertanyaan menurut gue bagus banget Apa nih? Apakah mereka punya emosi? Tergantung Lu ku jahil apa enggak? Bukan Maksudnya As in emotion tuh feelings Perasaan Apa Kayak dia pengennya ke swiga Bukan bukan Yang kayak Ini setannya Marah Marah Baik Dia lagi bete Dia bisa marah Dia gitu-gitu Ada Nah tapi kayak Itu sebelum nyampe situ Harus dijelasin dulu Setan nih ada banyak gitu Oke Jelasin Kita gak tau Oke Jadi ada Secara singkat Ada setan yang Oke Oke Jadi ada setan Goblok nih Sorry ayah ibu aku ngomong goblok Jadi ada setan kan? Iya bener Ya gak lagi gue minum dong Mana kuping gue ketampar lagi Oke coba Coba jelasin gak? Ada setan yang Terus ngulangin Masa hidupnya dia Maksudnya? Jadi kayak Ada setan di rumah sakit Yaudah dia kerjanya cuma jalan-jalan di lorong Oh kayak kebiasaan dia Kebiasaan dia Rumah Setan di rumah kosong Kerjanya muncul di jendela doang Tapi abis itu dia gak ngapa-ngapa Misalnya meninggal di rumahnya Berarti dia di rumahnya doang Iya Nah tapi ada lagi setan yang pintar gitu Kayak si tante Tante setan pintar Karena dia Tante apa sih? Tante Asti Yang di kamar gue Yaudah Lanjut lagi Nanti kita ngomongin tentang Lanta Asti Jadi Dia ini setan pintar Yang emang Kayak orang Cuma dia gak keliatan Nama orang lain aja Jadi kalau dia marah Ya dia marah Kalau dia sedih Dia sedih Gitu loh Oke Terus Nih Menurut gue yang menanya Kalau misalnya Kan katanya ada setan pintar nih Nah setannya itu Bisa liat manusia juga apa gak? Kan misalnya Kalau manusia Itu namanya indigo Kalau setan Bisa liat manusia namanya apa? Indihe Indigo Indihe Gue nanya serius Gue bercanda diseriusin Doyan lu ya Gak tapi serius Bisa gak? Bisa Semua setan bukannya bisa liat manusia ya? Iya bisa Semua setan bisa liat Bisa Kok kenapa kita gak bisa liat setan? Karena sensitivitasnya beda Kayak misalnya gue indigo Lu indigo Gue bisa liat Tuh ada kuntilanak ramah Tapi lu gak sesensitif gue Lu bisa aja gak liat Tapi sebenernya lu sensitif Tapi bisa merasakan Bisa Tapi maksud gue Sensitivitasnya tuh beda-beda juga Tiap orang Oke Sekarang gue mau nanya lagi Kalau misalnya semua setan itu bisa liat manusia Kenapa Ada setan yang nampakin diri Ada yang poltergeist 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 Iya poltergeist kan Iya guys Yang goyang-goyang ini tuh loh Iya Yang keliatan Mau jojo jojo tuh Itu kenapa? Kenapa maksudnya? Eh gue udah tadi nanya Bercanda mulu sih Gue juga gak ngerti pertanyaan Oh mungkin gue elaborate karyo Semua setan bisa liat manusia Kadang ada yang munculin diri Kadang kenapa dia gak munculin diri Tapi gerakin barang Nah itu artinya setan pintar Dia bisa milih Lu mau nunjukin Karena setiap yang dia lakukan itu pake tenaga Gitu loh Kayak olah laga Iya Nah menggerakkan barang itu lebih susah dibanding nampakin diri Berarti lebih jago dong? Lebih jago Makanya ketika ada poltergeist Lu harusnya takut gitu Karena ini Lebih takut dari munculin Lebih kuat dia Iya kayak pas munculnya Biasa aja Terus dia goyangin Itu kongol Bener-bener Tapi kalau gue yang digoyangin Mungkin lu lagi indeh Lu udah datengin loh Lu kayaknya Oke Jadi misalkan nih Kalau ada barang Nih misalkan ada hp Tiba-tiba Angkat nih Itu poltergeist Tergantung Kalau lu yang angkat Enggak Atau orang lain Kedua Kalau kita liat Yaudah liat aja nih Misalkan nih Wah ada cowo nih disini Gitu kan Ganteng gak? Terus A Atau enggak Hp-nya diangkat Dalam Pengelihatan kita Misalkan Kita bisa liat Dan kita bisa Ngerasain dia lagi Nih hp-nya diangkat Kita liat nih Dia lagi angkat Berarti dia gini Apa gimana? Ya tergantung Bisa jadi gini doang gak? Bisa jadi gitu doang The Last Jedi Coba kah balik lagi Tapi salam juga ya Lah berarti Cipet tapi gimana sih Aduh ketahuan Dia lagi maling Apalagi baru pengen gue liat Foto-foto Intinya Enggak Mountain bike Oke Kan mereka bisa nih Kayak nakutin kita Kayak nampakin diri Poltergeist Terus apa lagi? Bisa kayak Memasuki Kesurupan Kesurupan Kita bisa gak Gantian kayak Gue bales loh Gue kesurupin loh Enggak bisa Karena mereka gak punya badan Oh Mereka cuman arwah Kecuali misalnya Ada hantu lagi Masukin Marlo Gue mau berantem Dia rebutan badannya Marlo Bisa Hah? Gimana caranya? Astral Apa tuh? Astral projection Itu Gue bego nih Itu Googling nanti Gue Gue bisa Masuk ke Dunia mereka Oh yang dari Mimpi jalan itu ya? Mimpi jalan? Yang lu mimpi Terus kayak Aku mau jalan Ke Mimpi Itu kayak lucid dream Beda ya? Beda Seruput nendang ya Balik lagi dengan saya Dalam episode ini Jadi gini Kalau misalkan emang kita Dimunculin sama setan Atau kita ngeliat Pottergeist apa Hal yang harus kita lakukan Pertama kali Ya berdoa lah sama Tuhan Ngapain? Kalau berdoa sama Tuhan Coba Karyo ceritain Tentang berdoa sama Tuhan Oh yang Kejadian waktu itu Jadi itu Gue SMA Gue lagi Ngesel gue nanya Lagi pramuka Oke Karena semua orang udah tau Gue tukang liat Ketika ada yang kesurupan Gue disuruh maju lah Gitu loh Terus awalnya itu Ngobrol Sebenernya itu Bentukannya sih anak kecil Gitu loh Anak kecil masukin temen gue Eh gak sih Junior Nah sebentar Ini intermezzo Kalau misalnya lu Dimasukin Arwah Lu liat orangnya Muka orang Atau muka arwah? Dua-duanya kayak Berbayang gitu loh Kayak hologram Oke Terus Lanjut Nah terus Yaudah karena gue disuruh maju Gue bilang Lu mau ngapain kesini Enggak Gapapa Cuma main Dari rasanya Main apa Mengasukin orang Ya karena kan dia gak punya jiwa Dia mau main Main gitu Kayak Gitu loh Oke Jadi gue langsung berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Pergi kamu Gitu Kayak Sotoy aja gue Eksorsis 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 Gue juga kaget Kayak eksorsis Eksorsis gitu kan Oke oke Gue sotoy aja Padahal gue gak ngerti apa-apa Tapi di film-film sih kayak gini nih Doa-doa gitu loh Terus tuh doa nih Gue doain gitu Dalam nama Yesus pergi kamu Dia kayak ketawa gitu Kayak Si anjing Terus dia ngomong Yesus yang mana Gue kayak Spekles aku tuh Terus Maksudnya Yesus yang mana apa Tuhan Yesus Kristus Agama Kristen Iya Tapi kan Gue udah Udah kaget gitu loh Gue berharap dia Abis ini cabut Karena di film kayak gitu Dia gak cabut Malah nanya Yesus yang mana Gue siop Gue nengok-nengokan sama guru gue Semuanya Ayo berdoa Dan terus anaknya gimana Anaknya cabut abis itu Tapi gak langsung Kayak itu lama banget Kayak semalam Apa ya Dia terus Merasukin Terus teriak-teriak Terus Selama kita berdoa Dia ikut berdoa Dia tau semua doa Bapak kami Lebih hafal daripada gue Oke Wow Gue siyok disitu Oke oke Nih jadi Gue mau menanya Berarti setan Amat iblis Itu beda Beda Apa sama Gue gak tau sih Kalau di Alkitab kan Ada setan juga Ada iblis juga Dan itu Sama gitu loh Sebenernya Sama ada jin Satan itu Namanya Lucifer Oke Memphis of Phyllis Dan segala macam Oh Iya jangan disebut Iya itu Nah itu nama-nama iblis kan Oke Kalau Hantu Itu Itu manusia sebenernya Yang udah meninggal Nah itu gue juga Rada rancut Ini sebenernya Asalnya dari mana sih Gue juga Mencari tau gitu loh Iblis Enggak Bisa jadi iblis Bisa jadi jin Bisa jadi Emang hantu Kalau meninggal Itu kayak Kayak random gitu Lu jadi iblis Lu jadi hantu Enggak Iblis tuh pasti orang jahat Dan dari neraka Gitu loh Dan sebenernya Orang yang meninggal Langsung Langsung ke Neraka gitu loh Iblis tuh sebenernya Udah ada gitu Karena kan itu Dia naik ke bumi berarti Iya Bukan dari Lah Berarti kalau ada iblis Ada malaikat dong Ada Tapi gue gak pernah liat Gitu loh Kok gak pernah liat Yang pernah gue liat itu ibu Ibu duit aku tambahin Malaikat Ibu itu malaikat Gitu loh Iya gitu Penjilat-penjilat Gue ngerti ini Tapi penjilat-penjilat Gue gak bisa ini Lagi deg-degan Terus tiba-tiba dia bercanda Tapi Aneh dong Lu bisa Lu bisa liat set Kok gak bisa liat malaikat Karena menurut gue ya Menurut gue pribadi Ini dari kesimpulan yang gue ambil Mereka tujuannya Buat ngejagain kita Buat Menangin jiwa kita Supaya masuk surga Mereka gak Kayak Gak perlu Gak perlu ada Gitu loh Buat apa gue sombong Buat apa gue perlihatkan diri Kalau perlu Baru gue tolong gitu loh Tapi kalau gak perlu Ngapain Tapi kalau iblis Emang sukanya Mengintimidasi kita gitu loh Dia pengennya bikin takut kita Dia pengennya Janjiin palsu Segala macem gitu loh Makanya gue kayak Pernah ketemu iblis gak gak Pernah Ngobrol Ngobrol Bentukannya kayak gimana Dua kali gue liat Satu bentukan aslinya Yang najis Serem dan segala macem Satu yang rapih Itu pertama kali Dia datangin gue Maksudnya rapih apa Kayak John Wick Manusia Pake kemeja Pake taksido Terus duduk di sofa Gue inget di Jerman Itu gue didatengin Hah kalian dong Ngomongnya bahasa apa Di kepala gue bahasa Inggris Karena mereka kan Pake bahasa batin Gue ngomong sama setan Indo Pake bahasa Inggris Juga mereka ngerti gitu loh Karena pake bahasa batin Oke Oh berarti lo gak ngomong pun Dia kayak Iya udah tau Lo ngomong dalam hati gitu Kayak dalam hati gitu Terus Yang John Wick ini Yaudah dia dateng Terus duduk Gue kayak Ini apaan dah Terus dia Nyebut namanya dia Terus Ngomong perkenalkan diri Iya Kok sopan Sopan Terus segala macem Blah 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 Terus Gue tanya ibu Bu ibu kenal gak sama si ini Gitu Gue gak berani nyebut Karena dia pasti seneng Disebut Oke Ini boleh gak kasih tau Mungkin Inisial Supaya mereka bisa Enggak Supaya mereka bisa Googling sendiri Dia ini siapa Iya nanti Gue kasih liat aja ya Hah Jangan Jangan kasih liat lah Wikipedianya Oh Ada di Wikipedia Ada di Wikipedia Nanti akan muncul disini Seperti ini Nah Tapi sebenernya gak muncul Karena kita takut Karyo ketemu dia Habis itu Yaudah Gue nanya ibu Bu Ini siapa sih Ibu langsung Pegang gue kenceng banget Terus Kamu berdoa ya Kamu berdoa ya Mau ketemu pendeta gak Gue kan Nyapan nih Gitu Ternyata ibu tau Ini iblis Dan dia salah satu jenderal Jenderal terbesar Makanya gue disuruh berdoa Dan segala macem Terus tujuan dia waktu itu Dateng ke lu apa Dia minta jiwa gue Dan menurut gue Semua yang sensitif Pernah didateng ibu sih Karena Tiga temen gue yang lainnya Juga pernah didateng Ibu juga pernah Maksudnya sensitif itu Ibu juga pernah Indigo Ibu juga pernah Enggak Tiga temen gue Semuanya punya Beda-beda Beda-beda Oke Apakah kita bisa Ke dunia mereka Udah kan tadi Dia udah jelasin Astral Ngetes Ngetes Kalian pasti Nyimak lagi Baca Lu nyimak dulu Ceritanya Nanti Gue juga ngetes Kalian denger Apa enggak Kalau udah Kalian bilang Kan udah Nah berarti kalian pintar Coba next question Nah gitu Bentuknya kayak apa sih Bentuknya apa sih Gini nih Kenapa Marlo Lebih sering diganggu Daripada Marco Karena menurut gue Dia lebih sensitif Dibanding lo Ini dalam hal apa nih Bukan perasaan Kalau perasaan Lo Lo perasaan lebih menang Iya lah Iya tapi gue setuju tuh Kenapa gue lebih sering Diganggu dibanding Karama Karena lo lebih sensitif lo Kayak misalnya Gue liat Lo polos Manusia polos Lo tuh ada Aura-aura dikit gitu Bengsek ya Bengsek Mulut lo kita Kelarin sini aja Ampun Ampun Gila mulutnya gak diayak ya Gak tauin maksudnya sensitif gimana Gue gak ngerti Dia lebih Dia bisa liat juga Tipis-tipis indigo gitu loh Indigo tipis Gitu Oh gak mau cancel Kalau lo latihan Lo bisa melihat Ngapain gue latihan ya Lagi ngapain lo Latihan indigo Gak mau Nah nih gue sebenernya punya pertanyaan nih Apa tuh Waktu itu Ibu tuh bilang Gue bisa ngeliat setan Akhirnya gue dibawa ke pendeta Terus diilangin Gak bisa kan Nah kata pendetanya Gak bisa Ini tuh bawaan Ada dalam darahnya Jadi sedikit-sedikit Pasti masih sering liat Iya Itu beneran gak Gue emang dibawa ke pendeta apa gak Bu Nur kan Iya Gue dibawa ke Bu Nur Iya Lu pokoknya yang ngendel lu Bu Nur Pokoknya lu Lu dipepet terus deh sama Bu Nur Kayak tau nih apaan Tuh gue gak ngerti tuh Bu Nur Siapa sih Itu yang sering datang sini Yang sering datang sini Pendeta Jadi Kalau dari gue nih Dari perspektif gue ya Gue tuh dulu Kata ibu Gue gandeng Temen Imajinasi gue Gue kenalin ke ibu Gue kenalin nih temen aku Tapi gue gandeng Hal-hal polos gitu loh Tapi lu masih inget Temen imajinasinya kayak gimana Sama sekali gak Ini di episode sebelumnya kan udah ada Nonton aja guys Gak boleh Di episode mana? Yang sebelumnya Di hantu Eh gue gini-gini gue udah nonton Semua episode lu ya Lu tau 174 penonton Itu 170 nya gue Thank you Supporter banget Gue hafalin nih tiap kata Mereka hafalin Lu bakal dapet satu baju dari kita ya Thank you Nah itu yang dari gue Makanya Gue mempertanyakan ke lu Apakah lu inget tentang Entah ada Hantu yang ngomong sama gue Waktu gue kecil Atau Gimana gitu Ada gak yang lu inget Gue pernah ber Apa tuh? Interaksi Berinteraksi Gue inget yang Ada anak kecil di atas Itu siapa ya? Gue Di genteng kan? Iya Yang ngintip Oh itu gue Tuyul Pokoknya Eh gak tau sih Lu ya Pokoknya lu abis itu Lu minta tolong gue Kalau gak salah Buat liatin Itu beneran ada apa enggak? Apa gue cuma halus nasi gara-gara baru bangun? Nah kalau lu Gue lupa Lu anak pungut sih Iya Tapi gue inget yang malo itu yang Ada bunyi-bunyi Apa? Bunyi kayak gitu Garuk-garuk Gue malah gak inget Dimana? Ini Lu yang bilang Kak Gue tidur sama lu dong Terus kayak Kenapa lu? Iya gak tau Di kaca gue kayak ada yang Ngetok-ngetok gitu Oh itu berhari-hari Inget gak Terus akhirnya lu panggil gue Gue usir Gue merinding bener nih sekarang Gak bohong gue Sumpah demi apapun Gue inget itu yang Korden goyang-goyang Iya Nah gak lama dari itu Apa setelah itu? Setelah itu Besoknya Lu bilang Itu hantunya masih hantu yang sama Berhari-hari Makanya gue Gue usir abis itu Terus kata ayah Alah itu cuma bohong Itu bambu gesek-gesek doang Tapi kata kalian Enggak Itu emang penunggu bambunya Katanya Ini gue mulai gak suka nih Sebenarnya Yang gue baru tau tuh Gue gak suka Lu udah tau gila Lu yang ngomong Kakak Tolong dong kak Usirin Usirin Next Next kali ya Next question kali ya Oke next Nih Jenis kekuatan mereka tuh Levelnya gimana? Oh ini udah Udah nampakin Berlakin bareng Nih nih Pertanyaan buat Kak Rio Kejadian paling serem Buat lu sendiri Dan menyangkut Orang lain Maksudnya menyangkut orang lain apa? Lu kesurupan Atau Ini maksudnya Ada orang lainnya Jadi bukan yang kayak Dilihat sendiri Bukan yang dialami sendiri Kayak Ada orang yang Involve dalam hal yang Paling serem yang lu Alami Paling serem gak? Di Malai Serem ya? Serem banget Gue jadi gak dapet jatah Bulanan Saya Saya anak Paling muda Dan paling Bahagia Oke oke Di Singapura kenapa? Di Malai Di Malai Di Malai Gue salah lagi Jadi ada Ada temen gue Dia suka Suka beli bareng-bareng bekas Dia beli kalung Babe di Babe Iya bareng bekas Iya Itu di Bandung Nah terus Dia beli kalung Ada isinya ternyata Dan isinya Rada kuat gitu loh Isinya apa Saya Tom? Iya Terus Cewek gitu Nah ternyata si cewek ini Punya Anak buah Lima pocong Nah terus Ini udah kayak militer ya Punya tulen-tulen lagi Apa MLM nih? Bodoh amat Oke terus Nah terus Pokoknya temen gue ini Yang beli kalung Digangguin terus Pokoknya bermalam-malam Digangguin sama ini Lah buang aja emang gak bisa? Ya gak tau gue Kenapa dia gak mau buang Ya mungkin dia suka sama kalungnya Enggak tapi maksudnya Oh enggak Dia gak tau Dia awalnya gak tau Ini dari mana Tiba-tiba dia diserang Akhirnya Kan gue dulu Di Malai itu Berempat Apa berlima Berempat Itu semua Bisa ngeliat Jadi entah gimana Kita berempat Semua bisa ngeliat Komunitas paling aneh Iya pokoknya dipanggil Ghostbuster Malai lah Gitu Di kampus Takpe takpe aku melindungi awak Takpe takpe Eh budak-budak itu Putul lompat deh Kita nambah lima iseki Abis itu nalisi lemak Satu ya Kok jadi makan Abis kelam Makan Laper-laper Terus Terus Yaudah Pokoknya berempat itu Akhirnya kita datengin Datengin Oh siang si Nah Salah satu itu Oh kita berempat juga pernah Didateng iblis Makanya kayak Dari situ gue tau Nah Terus Akhirnya Salah satu Temen gue Dia punya isian Dikeluarin isinya Oh kita bisa piala Itu keturunan Apa diturunin gitu loh Turun-temurun gitu Oh dari keluarganya Eh ada dua dia yang punya isi Satu macan Satu beruang Bisa Gue bisa elang gak? Gak bisa milih kayaknya Oh gak bisa milih ya Oke sorry Minta sama eyang coba Sorry sorry Jangan gitu dong Jangan bobo eyang nih Gue gak suka nih Oh eyang lu tau gak? Enggak Enggak Ini dulu Ini dulu Jadi dulu Dua ini Akhirnya ngeluarin Isiannya tuh Beruang sama Harimau Nah Tapi sorry kak Intermesu lagi Intermesu Minum dulu Ini minum dulu Iklan ya Gue pengen nanya Sebelum dia keluarin gitu Bewang sama Apa tadi? Harimau Harimau Dia gaya-gaya gini kan? Oke lanjut Lanjut Berarti itu yang di film-film Kayak TV-TV Yang kayak Aing teh macan gitu beneran? Iya Yang mungkin beneran Gue harus disana Buat liat Gue gak bisa Tapi maksudnya Itu possible? Enggak Enggak possible Kayak gitu sih Tapi untuk Dia menggeram Dia bentuk macan Dia merangkak Itu mungkin Tapi ngomong Aing teh macan Gue sih belum pernah liat ya Tapi gini ya kak Kan kalau Tapi Soalnya dimalah ini dia Tapi nih awan Tapi maksudnya Kalau Yang kita liat di film-film Itu kan macan semua Gak bisa kayak Belalang sembah Atau kayak Aing teh Monyet Eh Sunggokong gue pernah liat Temen gue kesurupan Sunggokong Beneran Gue nyesal nih Dan langsung jadi kayak monyet Dan loncatnya tinggi banget Beneran kayak Sunggokong Gue kayak Wow Kesurupan Sunggokong Dan dewa-dewa Buddha tuh Ada semua Buddha apa Hindu ya Ya pokoknya itu Ulal Paisu Chen Gue gak mau ikut ikutan kayak gini Gak supaya nanti Kalau ketika Ada kejadian Kesurupan karam aja Amit Amit Gue sehat Amit Oke Oke terus gak Ya udah Keluarin tuh Beruang sama harimau Tujuannya buat ngelawan Si cewek Oke Ternyata Entah gimana Si cewek ini lebih kuat Jadi diadul lah itu Beruang dan macan Soalnya ada 6 kan jadinya Si 5 pocong lagi Plus dia Ya 5 pocong dan dia Nah ketika mereka Berantem ini Temen gue yang punya beruang Ditarik lagi Si macan Kabur Lu liat tapi ini berantem Gue liat berantem coy Apa kayak Iya iya siapa yang menang Siapa yang menang Taruhan ya Pasang 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 Tapi maksudnya Kabul gimana berarti kayak Cabut Gue liat ada macan Loncak Terus anjing lo kecabut Terus gue gimana Nah kalo Kalo ini cabut dalam Gue lupa berapa hari Mati nih temen gue Jadi dia Setengah mati Dikejar tuh Jangan sampe kabur Jangan sampe kabur Kalo gak dia mati Gitu loh Itu ilmu Makanya yang ilmu gitu Bahaya juga sih Itu ilmu hitam jatuhnya Gak tau gue Oke lanjut Pokoknya Ini gimana nih Kayak gak selesai nih masalahnya Jadi makin runyam Gitu loh Temen gue satu cabut Si macan Kecape Eh si beruang kecapean Jadi kayak Tapi itunya masih ada terus Setannya masih ada Pocongnya masih ada Jadi gue kayak Yaudah deh Dia gak mau ngomong Sini masuk ke gue Lo apain Kayak gitu loh Jadi Maksudnya lo jadi tumba Gue jadi Apa ya Moderator Mediasi Gitu Jadi kayak Yaudah Ketika gue cabut Gue astral Yang masukin gue Tujuh hilangnya Bukan dia Hah? Gue inget banget nih Ini temen-temen gue panik nih Nah terus Raga lu kemana? Lu liat? Raga gue disini Eh jiwa Jiwa lu Gue liat Gue liat Sama Sama Yang lain nih Kayak Eh Kok lu kepadanya gak masuk? Eh guys Udah penuh Udah ngantri coy Jadi udah pada mau masuk lagi Oke terus Jadi ketika tujuh ini masuk Temen gue Semuanya pada Tau Ini bukan gue nih Ini bukan si cewek Bukan gue Gitu loh Jadi dipegangin Dan Ada Lu tau mamas gak? Gak tau Mamas yang Yang gede itu Gede banget Bolong ya? Kupingnya bolong Itu kan anak gede banget kan? Dia gak bisa buka tangan gue Maksudnya buka gimana? Jadi tangan gue kaku Begini Ini gak bisa dibuka Padahal dia udah kayak Gitu loh Jadi gue kaku gini Akhirnya dia aja ngobrol Ini siapa? Ternyata Itu yang punya cyber Masuk ke dalam gue Jadi kayak Yang punya apa? Yang punya cyber jaya Kayak satu BSD ini Yang jagain dia Nah dia masuk Masukin ke gue Oh kesempatan ya Kesempatan Dan sebenernya dia Akhirnya ngomong tuh Ke gue Apa? Eh ke mereka gini Ngomong Ini bentar lagi Gue selesai nih Urusan pocong gitu Tapi asalnya Semua itu dari kalung Dikas tau Dari situ kayak Oh ini kalung Oh baik nih yang masuk ke lu Baik Dia jagain Dan jagainnya satu kota gitu loh Oh berarti ini kayak bandelan-bandelan setannya Iya Ini si cewek nih bajingan nih gitu Oh emang semua cewek Maaf maaf guys Maaf guys Bukan maksud saya guys Terus terus Saya juga itu nih Yaudah Terus diklarin Lu balik lagi Terus diklarin gue balik lagi Tapi abis itu gue tidur dua hari Capek banget badan gue Berarti lu kalau sekarang nih Kalau gue bilang Kak asal dong Lu bisa Jangan tapi Iya jangan Karena kita pernah liat sekali Masa lupa Reki Eee Cerita-cerita Reki kenapa tuh Jadi ada temen gue satu gak percaya Tentang karena bisa liat setan Terus Dia bilang Mana dong bang Coba buktiin gue mau liat Enggak dia panas manasin dulu Gue emang gak takut Paling kalau ada setan Gue giniin gitu kan Oh iya bener-bener Sama kayak kita Enggak gue sih takut Gue jujur Dia somre Dia kayak Menawarkan untuk Apa ya Dicoba Dicoba iya Kayak tes gue lah Ini coba aja datengin ke gue Iya Paling gue toyor gitu-gitu kan Gue inget tuh Gue inget Paling gue sledding Coba gak Waktu itu apa yang lo lakukan Iya waktu itu gue panggil yang dirumah sini Buat gangguin dia Nah gangguinnya kan gue bingung apa Gue bilang Yaudah terserah lo Gitu loh Akhirnya ketika nyampe Gue liat Pegang lidahnya Reki Jadi dia gak bisa ngomong S Ini seadanya Ada gue Ada karamannya Ada gigi kan Ada gigi Kita lagi nongkrong di Indomaret Lagi ngobrol-ngobrol Tiba-tiba Reki Bilang gini Mana bang Gak takut gue Terus udah ada Reki Udah dorongnya Alah Bisaan aja lu Bia Terus kita ngomong Apa Rek Bisa Kok lu cadel S Kagak gila Coba ngomong S S Gue ngomong kayak biasa kok Iya Maksud lo apa sih Maksud lo Terus Eh Lu kok ngomongnya jadi aneh sih Ngomong kayak gimana sih Apaan kalau gini mah gak serem Iya Tapi dia cadel S Bener-bener S gitu cadel S Tiba-tiba kayak Berubah Gitu Jadi gak bisa ngomong Iya Nah tapi setelah gak lama Setelah si Yang gangguin pergi Coba Reki ngomong S S Tuh bisa ngomong S Dari tadi gue ngomong S kali Dianya gak ngerasa Dianya gak ngerasa Cuman kitanya Semuanya denger tuh S Sampe Kiki denger S Tapi itu gue juga Liat sih Karama denger S Terus abis itu dia masih kayak Gue gak percaya Iya Terus coba Coba yang lain Coba yang lain Tiba-tiba Dia gini Kenapa dia gini Ada yang dudukin Ini emang dudukin ya Eh di Diangkul Jadi tangannya sampe bawah Terus kayak Gendong-gendong Oh iya Dia nah pas yang kayak itu Dia ngasakan Gue tau tuh kayak Eh iya kenapa ya Kenapa ya Tapi coba lulusin Udah Eh gue lupa nih yang ini Gue lupa begini Abis ngomong S itu Lanjut Sumpah Lu Kebanting banget loh Terus Coba-coba Pindahin Pindahin Duduk-duduk Duduk Duduk Iya udah Nah coba Lagi tegap-tegap Udah Biasa gak deh Jahat Gitu ya Ini udah Kong-kali-kong Atau emang beneran kayak gitu Tapi kayaknya beneran Coba Diikutin pulang kan Iya Hari terakhirnya Yang gak mau cabut Akhirnya Marinya Iya Orang diikutin Sampai di rumahnya digangguin Ingat gue yang ada suara Orang lari ya Di teman jendelanya Dia sampe Dia baru takut tuh Dia percaya tuh Oke kita lanjut lagi Aduh diketakan Nah sekarang ngomongin Hello Kitty Soalnya gue udah mulai tegang Bukan Halloween Jangan Jangan Halloween Hello Kitty Hello Panda Ini sebenernya ada pertanyaan nih Konspirasi keluarga Apa tuh Dimana kalau kita Iya Bertiga Iya Percaya bahwa Ayah itu bisa lihat Gue percaya Gue percaya banget Pertanyaannya ke Kario Ayah bisa lihat apa gak Hmm Menurut gue gak Ayah gak bisa lihat Cuma ayah miripul Sensitive gitu Tapi dikit Karena ayah kan Sering gue bilang Gue suruh yang cewek Gangguin gitu Gangguin-gangguin gitu loh Gangguin ayah Ayah lihat di tangga gitu Kayak Riu tadi ada yang di tangga ya Hmm Ayah bisa lihat gitu loh Soalnya gue pernah Satu cerita Biasanya ayah itu Abis kunci pintu belakang Pas ayah mau ke arah tangga Ayah duduk Buka sepatu Iya Nah Tapi bedanya Ada suatu hari Tiba-tiba pas ayah mau duduk Ayah ngeliat Atau ngerasain Ada orang di belakang Dia langsung lurus Ke kamar Terus Ayah denger Ada langkah kaki ke atas Padahal gak ada siapa-siapa Nah disitu kayak Hah Kalau yang bikin gue mikir Kenapa Gue bilang ayah bisa lihat Ayah tuh gak takut sama apapun Iya Apapun lu mau sebut Nih Ayah gue nih Disuruh hangout di kuburan Jam 12 malam Sampai jam 4 pagi Berani dia Berani Itu loh maksud gue Yang kayak ayah tuh gak takut apa-apa Iya Ayah ada bunyi-bunyi Alah Biasa ini Marlo kamu ambil ini dong Ah gak mau takut Ah alah cikan banget sih Kayak gini doang Kayak gitu-gitu Biasa aja Gue yakin tapi ayah bisa lihat Tapi dia gak pernah mau ngomong ke kita Iya feel Gue menurut gue kayak Ayah tuh kadang-kadang bisa lihat Kadang-kadang kayak menutup mata batin sendiri Menurut gue Yang kayak gak Gue tau ada tapi gue gak mau lihat Iya Gak bisa kayak gitu Gue pernah Gue pernah pura-pura gak liat Tiba-tiba Gue balik ke badan Depan gue Enggak maksud Maksud gue tuh Ayah bisa lihat nih Tapi dia kayak Kita tutup lah Nah udah kayak Kok nawan? Gitu Multi talenta ya Kick and D ya ngerata ya Oke udah lanjutin lagi Tapi emang kayak lu sih lo Menurut gue Iya Udah lah jambil uang kayak gue Gue gak bisa lihat Titik disitu Lu bisa lihat Eh Tiga Tidak bisa melihat Oh ditutup mata batinnya Gue anaknya ke Candy Bisa juga skill dia nurun ke gue Sampai gue buka lagi loh Eh Eh Nih kak Karena kita bisa nyium-nyium bau-bau mendadak gitu Itu bau dari mereka apa bukan? Bau mendadak Ya bisa Yang kayak katanya Kuntilanak bau sampah Karama bau sampah Iya Iya kan Mulut lu tuh bau kebelan Lu santenya Kita kelarinnya disini sekarang Itu bener apa gak? Tiba-tiba bau melati Nah iya Bener Bener Itu sebenernya gue lo Di belakang Waktu mara lo lagi mau masuk kan Di pagar Bau melati nih Karama ini Iya Terus gue kayak Hah? Perasaan lo kali lo? Tapi lo gak sendiri kan? Sama kali yo Terus yang cewek di belakang lo itu siapa? Lo pulang sendiri Gue gak takut sama setan kak Sana Lo takut banget Dia gak kemana-mana abis ini Tapi kan di kamarnya ada yang Kan lampunya gue nyalain Lampu di belakang Aduh yang di pojok lah udah main the best Gue elok Jangan cerita goblok Jadi di kamar Karama Itu kamarnya pojok banget belakang rumah Maksudnya dia kayak di paling belakang Suatu saat Happy birthday Ada yang ketawa Hihihi Keluar semua Yang denger cuma gue Kiki apa Bacu Iya Tapi dia sekarang Pakai headphone terus Main game Jadi aman lah Oh iya Aman kan Sebenernya lo gak denger kan Ada yang jerit-jerit Dari kamar lo cewek Gimana lo udah? Ini 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 Gue nyari lampu Ya apa Mbak Yuyun apa Mbak ya yang bilang yang gue ketika keluar apartemen Gue suka manggil Mbak Apartemen Iya maksudnya Mbak lo pindah ke apartemen Masih ada yang sering manggil Masih ada yang manggil Dari kamar gue Mbak minta ST Mbak minta Mi Mbak sini deh Gitu-gitu Agak anjingan deh Gue panik kuat nih Ceritain Eyang Kak Tadi kan Kita Pernah nyebut Eyang Ini Eyang Putri Eyang Kakung Eyang Kakung Eyang Kakung Dua-duanya sih Dua-duanya Gue masih panik nih Lu tau Lengsirwongi Tau Katanya itu lagu Manggil Kuncilanak ya Kalau gak salah Kita sebutnya setan aja Setan General Ya spesifik dong Jangan Kak Nanti cuman dia Nyai Sorry-sori Kenapa mukul gue Diem Anak sayangan Diem Ayo lanjut Sudah Fokus Lengsirwongi katanya kan Lagu buat manggil katan Lagu dikelonin pake lagu itu Makanya gue Kayanya Eyang ada apa-apa Nih Gitu loh Dan Eyang suka Eyang Putri Suka nyanyi itu Ngelonin gue di kamar belakang Tau kan kamar Uyut Eh soalnya banget itu Sumpah Nah suatu hari Ada Uyut coy Uyut Gue liat Eyang Putri liat Liat Jadi kayak Ini berdua Padahal Uyut udah gak ada Eyang Putri sama Uyut Ngelonin gue Gue kayak Sambil Nyanyi Lengsirwongi itu Gue jadi kayak Nah berarti maksud lo Eyang Menurut gue sih Eyang Nyilmu Atau sensitif juga Atau apa Kalau nyilmu sih menurut gue Eyang Kakung juga sih Orang Eyang Kakung Lu tau yang Eyang Kakung Kerisnya berdiri Iya Eyang Kakung tuh misalnya Malem-malem mandiin keris Ngobrol sama kerisnya Terus sebenernya Ryo Ryo Liat ini deh Tung Dilepas Kerisnya berdiri coy Itu sih Gue juga kayak Kaget Mau gue Breakdown supaya gak gitu Tegang Iya Iya Kerisnya tapi keris pati Udah ya Gak gitu tegang Untuk pertama Kali Udah udah Nanti copyright Copyright Thank you Udah lo main tegang Udah gue udah Ups Aduh Udah Anget nih Udah Udah malem Waktunya undahan Udah berapa lama 41 menit Baru 41 menit Yang sebelumnya Satu setengah jam Amang gue dua jam dong Narasumber loh Narasumber Dibayar mahal loh Ini pake endorse loh Endorsement Iya kan Guys tolong guys Mereka butuh duit Iya guys Buat datengin orang-orang Seperti saya Tapi jangan ngomongin setan lah Nih Kalo gak mau ngomongin setan Kita ngomongin sesuatu Yang mirip-mirip Agak mistis Tapi bukan setan Doppelganger Doppelganger Kita mau Katanya kita di dunia Punya dua kembaran Oh kembaran Apakah itu benar Menurut Mario Ada tujuh Banyak Bukan doppel lagi loh Sipel Sipelganger Kenapa sih Kan Baca jiru Kan ternyanya dobel Dobel Trippel Voipel Fifpel Sipel Sepel dong Oh Sipel Sipel Satu saja Sipel 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 Itu lo percaya Percaya Kan ada tujuh Karena gue pernah liat kembaran gue Hah? Dimana Gue lupa dimana ya Pokoknya lagi Ketemuliat Liat foto Ketemuliat Kayak Di luar tapi Mario Mario Kayak namanya Mungkin Meda Siapa tau kayak lo Gue Tapi persis Gitu kayak Muka lo Iya Aduh Males banget ya Katanya ada tujuh yang mirip Jangan-jangan lo bukan kakak gue lo Oh Ketauan Pantas lo jelek Aning lo Harusnya gue tinggal di Brazil nih Kenapa lo Kayaknya Marlo yang Brazil lagi party di Ibiza Sementara gue stuck ngobrol sama dua orang aneh Tapi kalau bisa bahasa Indo Elko Madrid EIYE Itu langsung berubah Samina-mina Tapi maksudnya lo Eh kak Kalau misalnya doppelganger itu Lu bisa masakan dia atau telepatik dia gak? Eh tergantung kalau doppelganger Kayak tiba-tiba kayak Eh temen gue Eh ini gue kecelakaan nih Kayak tiba-tiba Itu kembar kali Sinetron gitu loh Enggak-enggak Itu kembar Itu kembar Iya kayak setiap kali lo patah hati gue gak rasain gak? Uh Kayak lagi main game Fixed but karma putus Terasa gue Atau gak? Lagi main gap Apa lo? Fixed but karma gak dapet jatah Gue tau Gue tau semuanya Semuanya gue tau makanya Gue gak ikutan Lagi angkat barbel gitu Nih lah Nih lah ini apa nih? Jeb jeb Bener-bener lo ya Ini sebenernya topik pembahasan kita udah abis Cuman gue yakin Pendengar suruh petendang itu Pasti pajar tau cerita-cerita seram lainnya dari Karyo Kita simpen buat Sekarang Aish Gue kira next Udah harap ya buat Ada episode 2 sama Karyo kan Sekarang Abisin semua Gue udah pengen Makasih Ini kan masih pengenalan Pengenalan Karyo belum ada cerita hal-hal yang menakutkan Tapi sebelum Karyo cerita Gue pengen denger satu cerita Marlo Yang Marlo pernah ngeliat Sore-sore Di teras Yang waktu ada ibu lo Lo liat ada apa lagi lo? Kita pernah kejatuhan kuntilanak Ego blok Itu udah Iya udah dibahas Oke Tapi yang di Lah sorry-sore belum gue bahas Di horor-horor waktu itu Belum Kayaknya Belum Gue hafal Belum deh Hafal lagi Ada fans Belum Enggak jadi gue suatu hari Sore-sore nih jam 3 Jam 4an Gue tuh mau pergi Ibu lagi duduk di bangku yang sini Iya bangku depan Di rumah ini Di rumah ini Lagi nungguin Dulu supir kita bukan Mas Yana Siapa ya? Mas Rit Kayaknya Mas Rit deh Waktu itu masih sama Mas Rit Nungguin Mas Rit lagi kemana Lagi nungguin balik Ibu mau pergi shola Pintunya dibuka Terus gue jalan Mau ke kamar ibu Kan pintunya kebuka Gue nengok Oh ibu Terus gue berhenti Terus gue minget Hmm Ibu sama siapa tadi ya Terus gue mundur lagi Sendirian Tapi padahal tadi lo liat Padahal yang gue liat Ada cewe manis banget Duduknya sebelah ibu Tapi cuman gini tegak Bajunya apa bajunya Nggak 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 Tidai kayaknya Eh bercanda Kalau kalian disini Dan lo mendengarkan Parah Udah gue cuman liat Kayak Hei Hei males banget dah Nah tapi Tapi ini Ini Out of context ya kak Disini ada gak? Ada Satu dua Lo Jangan makin nanya jelas Goblok Kan gue harus tau berapa banyak Nih gue nanya spesifik lagi kak Lo tinggal bilang ada Eh iya apa gak ya Di belakang mat lo Sebenernya agak ke kanan gue sih Nah Itu tuh lo tau Dia maunya ngomongnya gue Bego kak Hah? Hah? Enggak nih disini gue nih Ya nunjuk loh Golok loh Tapi yang di luar Anak kecil sih Jendela Tuh gue tuh bisa merasakan sebenernya Mereka dimana Langsung lagu gereja Lagu gereja Di bagian sana? Ada Ada berapa? Kan kita lagi ngomongin Langsung pada dateng Oke 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 Oh apa nih apa nih? Ada satu orang intip disitu tuh Aintemacan Oh bukan Bener gak sini kak? Oh kenta kenta Oh kenta Yang sini? Tuh tante Oh ini tante Tuh gue udah tau Apa tuh cuman yang sini doang anjing? Yang sini Bener tapi Bener di kamar gue Bener Kita juga kedatangan nih Ada dua Mahatma Gandhi Dan Nelson Mandela Kebetulan Itu sticker guys Nanti kita fotoin Ini fotonya ada nih Oke Kenapa kita memiliki Kayak koneksi dengan Makhluk-makhluk ini kak? Pasti pernah nih Lu kalo lagi jalan Tiba-tiba kayak ngerasa ada yang aneh Terus lu kayak nengok ke arah mana gitu Kayak lu ngerasa diliatin Oh disamping mata Iya mata ujung mata sini tuh kadang-kadang kayak ada yang bikin lu nengok gitu Itu kenapa? Apakah mereka mengeluarkan auranya? Atau emang kita peka? Atau gimana? Kalo dari gue ya itu Emang dari dua-duanya Jadi lu sama dia lagi kelas Pas gitu Koneksinya pas Udah Jadi tau Kayak apa kalo di radio-radio tiba-tiba nemu lagu gitu ya Oh Sebenernya tuh Sebenernya tuh banyak Kayak di tempat lu yang gak ngerasa Sebenernya ada Nah ketika lagi pas aja baru kayak Oh Nah tapi pertanyaan gue ya Gue boleh pegang gini gak? Boleh-boleh Iya Iya action Enggak Tapi pertanyaan gue nih Kan Di rumah kan emang banyak setan Kenapa kita Yang penghuni rumah Gak takut Tapi pas kita ke rumah orang lain yang ada setannya juga Kita takut Apakah kita juga manusia teritori? Iya benar Gue nanya serius Kok boleh ketawa sih? Makanya punya pasport Punya KTP Ya kan? Seriusan monyong Gue bisa menjawab sih Apa? Mungkin karena di rumah kita sendiri Kita udah mulai terbiasa dengan ada presensi mereka Oh Sementara kalo ke tempat baru yang ada sesuatu Beda Beda aura Beda perasaan Beda energinya Apa gitu guys? Pertanyaan paling mendasar deh Di rumah kita Kenapa hawa di perpustakaan beda sama rumah? Nah Sama kayak di kamar lu gak? Kalo kamar karyo Gue masih lebih santai dibanding perpustakaan Perpustakaan Kerasa gitu kayak Baru di pintu Panas banget Atau gak kayak anjing kok gak enak ya? Iya kayak gitu Lu kalo ke kamar karyo nih ambil tisu misalkan Masih biasa aja kan Yang kayak Dia udah mulai aneh tapi gue masih bisa Iya iya Tapi kalo di perpustakaan Kayak anjing Hawanya beda 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 Karena dia tercipta untuk Mana-mana sama Adam Hawa tercipta di dunia Salah loh lagunya Hawa tercipta di dunia Nah bener ya Lo itu ini gue Second verse Versi slow Melo Melo ya Luffy slow jam Gue versi limbiskit Wow Rolling on the highway Ey Ey Gue gak tau lagunya tapi gue ey Kenapa gak di perpust? Iya gak Kenapa di perpust? Serius nanya nih Enggak sebenernya Menurut gue ya Karena gue gak pernah liat Apapun yang menyeramkan Atau menyerang gitu Tapi ada disana? Enggak ada Makanya itu kayak Banyak orang yang ngerasa aneh Menurut gue Karena pertama gak ada sirkulasi udara Oh ini sekarang ilmiah Ini ilmiah Karena banyak orang yang kayak Oh ini ada setan nih Tapi gak ilmiah Ini ini bagus buat kalian Jadi gak usah langsung takut Iya Tiba-tiba kayak Kok ada yang megang sih? Belakang gue Oh ilmiah Oh tangan gue Aduh Iya kan gue gini nih Eh gue pernah loh Tapi kayak gitu Gue tidur begini Terus gue kaget liat Ada tangan Liat tangan gue Itu bodoh Bahkan orang indigo juga masih bisa takut Iya Dengan tangan sendiri Iya betul Dikat ya guys Enggak dikat Gue aja kaget nih Coba gak Nih Buat orang-orang yang kepo Bentukan-bentukan Setan yang kita Tau Apakah benar Seperti yang ada di film Di film Atau enggak Enggak Kayak misalnya Kayak misalnya pocong nih Pocong itu yang ada kain kafannya Diikat-iket Terus mukanya putih Matanya hitam Terus ada sosok Darah-darahnya kalau mau Enggak Kalau mau Dia gak bisa milih Lo Lo sumpah-sumpah Apaan dah Enggak gue tadi gini Gue ngeliat gitu Terus dia ditakut Lo anjing lo ya Enggak gue liat itu Lo enggak Lu kayak Sumpah lu udah tenang Kayu Kayu Udah gue gak mau Gue gak mau sumpah Enggak Menurut gue Di film itu Mereka tujuannya kan Emang bikin takut gitu loh Makanya banyak orang bilang Dempet Tujuan film kan bikin takut gitu loh Jadi makanya banyak orang yang Oh gue takut Gue takut sama setan gitu loh Sebenernya Imajinasi kita yang bikin takut gitu loh Kayak Kayak kuntilanak ya Cuma rahangnya bolong Matanya bolong Eh rahangnya copot Matanya bolong Kayak yaudah sih Ya gitu doang Ya seorang gila Ya tapi kan cuma kayak gitu doang Abis itu apa Lo mau ngapain Gitu loh Gue mending ngeliatin kuntilanak yang di film sih Iya lah Rahangnya gak patah Matanya ada Cuma ketutupan rambut doang Iya Nah Sadako kali itu Hah Yang ketutupan rambut Kuntilanak juga gitu Tergantung dia abis dari spa apa gak Sumpah Karena ada yang dicepol Oh iya abis dicatok Sumpah dicatok Gue gak ikutan Eh sumpah ya Hei Gue gak ikutan Kalau om lu sini aja Gue takut Tapi gue Tapi nih gak Misalnya nih Gue kan gak bisa liat nih Terus kayak Lu bisa Hah? Nih gue Nih gue Tyler Terus Itu gue udah pasal Itu tadi Itu doangnya Ya udah deh Depan mata gue udah Depan Iya Gue udah Gue udah Dapet Gue udah Dapet Depan mata gue Anggap Gak khusus sebenernya Eh, cetan dipanggil Bicara-bicara Misalnya Gue gak bisa lihat Tapi tiba-tiba pas Lu misalnya Atau malo misalnya kayak Kok hawanya beda ya? Dan gue juga kayak, wah gue ke dokter Oh iya hawanya beda nih Apakah itu gue juga sok-sok Melasakan atau emang gue bisa Kayak kadang-kadang manusia yang gak bisa lihat pun Bisa melasakan Enggak, namanya itu sugesti Maksudnya? Iya kayak, gue bilang, eh di belakang lu ada Lu pasti takut kan? Padahal gak ada apa-apa Nah sugesti itu namanya Padahal ada kan? Gak ada ya sugesti paling gampang ini deh kak Menurut lu, kok makin hari Misalkan, siapa Makin jelek ya? Terus lu padahal menurut lu biasa aja, tapi lu kayak Eh iya sih, iya sih Oh ke dokterin ya? Nah iya Jadi itu sama dalam hal ini Tapi berarti kita sebenernya ngeliat ya? Yang kita, biarpun kita gak bisa lihat Mau gimana pun gak bakal bisa lihat Ya banyak itu, kayak misalnya Lu ngomong, ih kur hawanya aneh ya Di tempat yang lu tau angker Lu pasti gampang gitu loh Oh gampang ketika? Iya, ketika gue ngomong di mall Eh hawanya beda, lu pasti kayak apaan? Gitu kan Nah tergantung kondisinya juga Tapi bisa gak kayak orang yang bener-bener gak ada background Eee, kayak turun-temurunnya Terus sekarang gak ada background kayak saudaranya Indigo Bisa gak? Tiba-tiba kayak berubah bisa lihat Bisa nih? Yang ketai lah Sampai aku ngomong Iya, iya, iya Bisa, bisa, bisa Ketai lah lu semua Kemal lu kek Tai lu ii Masalahnya Karyo kenapa gak mau nakutin gue? Yang duduknya udah pindah itu lu bukan gue Gampang loh, kalau ini kak Jauh Ya kalau gue jauhin lagi nanti Sudah gak salah Oke Ini deh, satu tips kak Satu tips Kalau memang Tanpa disengaja kita melihat sosok yang tidak Seharus kita lihat Apa yang harus kita lakukan Ada yang bilang Jangan tetap matanya Ada yang bilang Malam aja doa Iya, doa Ada yang bilang Lihat bawah gitu Tiba-tiba Dari gitu Wow Diemin aja Maksudnya? Maksudnya untuk dia Nunjukin diri Pertama pake tenaga Tenaga yang mereka pasti abis Suatu waktu Gitu Jadi kayak Yaudah Kalau abis itu berarti dia ngilang lagi Iya, ngilang lagi Nah, tapi misalnya Ini contoh Misalnya Gue lagi naik Gojek nih Tiba-tiba abangnya bilang Mas, mas, mas Ada pocong mas depan Gitu Waduh pak, gimana dong? Ya ini kan conversation dulu Apa yang mau lupa tanya karyo nih Tuh mas, itu cuman surat Waduh mas, gimana dong? Ya belom Belom Oke lanjut Belom Ini berjig Oh berjig, oke oke Gue ulang Iya Lagi naik Gojek Mas, mas, mas Ada pocong mas Waduh Gimana tuh mas Gitu kan Nah, terus Kita kayak Shududu Jalan terus Atau Berhenti dulu kayak Lu pasti abis nih Hanya-nya Tergantung Tergantung Lu naik motor kan Iya Ya udah Jalanin aja Oh tembus Maksudnya dia pocongnya tuh gak jalan Iya lah Masa pocongnya tidur lah Ya, yang ngitarin Punten Ya bisa juga kayak gitu Tapi ntar kalo lu bilang Iya Iya Paling kan Paling parah Ya kayak gitu Tapi bisa nyakitin gak? Gak bisa Pocong bisa nyakitin gak? Gak bisa Gimana namparnya Iya bisa Nih Cuman dia enak banget ya Bisa bercanin pocongnya Nah lu juga bercanin kemarin Oh iya sih Bicara ini pocong nih Misalnya gini Pas lu lewat kayak Kanjing lu Masuk lagi Bayar dulu Kan gue nakutin Masuk-masuk gini Kasih pak kyu Gak tapi Yang bisa Yang bisa nyakitin itu Apa aja? Iblis Perempuan Wow Apalagi iblisnya perempuan Iya bener Bukannya perempuan itu iblis Idi Tapi sebetul beratis Iblis doang Kayak misalnya pocong Miss K Terus Tuyul Tuyul bener bisa nyolong duit gak? Tuyul kan lu tendang katanya Itu kan bercanda Gak tau sih bercanda penge Itu episode bercanda ya Bukan episode Ini mistis beneran Iya Ini yang beneran Itu emang Tuyul bisa nyopet kak? Gak tau gue gak pernah liat Tuyul Iya soalnya bapaknya nyopet kereta Hmm ya kayak Turunin ke anak-anak kak Lo jangan mencana lo Eh sorry Sorry Yul Gue gak pernah liat Tuyul Gak pernah gua Iya berarti nih kita sebutin lo pernah liat apa gak ya Oke Pocong Pernah Tuyul gak pernah Pernah Sudah lo bolong Pernah kayaknya Yang belakangnya bolong Eh depannya apa belakangnya sih? Depan belakang Oh kan namanya bolong Bolong Lo katanya mau loncat Tiger Sprong Oh iya Tuh Kario apa lo? Gue terjambat nilai ya 98 Ya mendingan tanyanya yang belum pernah Kario liat Eh babi ngepet Gak pernah Buaya Putih Pernah Buaya putih Serius? Di Nusa Indah Di Pilok Oh buaya beneran putih Buaya putih Itu Jelman kan? Albino Apa ya? Apa lagi lo? Ini Oh ini Kuyang Pernah Kalau kayang Kalau kuyangnya kayang Kuyang tuh yang cuman pala sama organ ya? Iya kayak leak Terus gilet Oh ginjang Kayangin lo Atau Kuyangnya kayak Ih ada usus Kan gak ada tangan Kan kuyang pake Udah mulai berani Udah mulai berani dia ternyata Ih ada usus Gak boleh ya Gak boleh Mau Tapi pernah liat kuyang? Cuman pala sama badan Iya Terus yang Leak sih Yang sama aja kan Oh leak sama kuyang sama Beda-beda Kuyang tuh yang Kepala doang Terus ada Organ-organ tubuhnya Nah itu bukannya leak Gak itu kuyang Kalau leak apa? Gue dikasih tau Kayak monster Oh yang monster-monster Yang di Bali- Bali Yang di Bali gitu kan? Kuyang itu ilmu juga Oh berarti gue liat kuyang Kalau leak pernah liat? Yang kayak di Bali Itu yang tari-tari Bali Tapi bentukan bagong Benerannya gitu Enggak Enggak Gue pernah liat kuyang berarti Nah di Bali lu pernah liat setan? Pernah Apa? Banyak Iya tapi Setan Indonesia Iya Yang kayak Yang mana gue tau anjing Siapa tau ya Orang Australia Ya kan bisa aja meninggal disitu Bener-bener Bener-bener Think logically lah Nih kalau ditanya Ketika orang meninggal Arwahnya itu Bukan arwahnya Tempat mana yang lebih serem? Kuburan atau rumah sakitnya? Atau rumah duka Nah Yang luar tiga itu menurutku Paling serem yang mana? Rumah duka Kenapa? Karena pada disitu Pada disitu maksudnya apa? Semuanya? Banyak disitu Karena kan itu Oh iya misalnya Badannya diboksi itu Kalau di kuburan gak banyak Kuburan malah gak banyak Tidur disitu Nyari itu loh Yang heboh apa? Pastur tanpa kepala Apal itu Pendeta Iya pendeta Pastur Pastur bener Iya itulah Apa sih? Kok gak tanpa? Itu loh Diruk perut Kok yang hantu diruk perut? Gue ampe nginep disitu Gak ada apa-apa Sama ini kan jembatan Kasab Langka Kasab Langka itu yang mana ya? Yang kolong Ada jembatan Yang di kolong Ada jembatan Itu bisa lewati Si mana jembatan Ancel sama? Beda Beda Soalnya sekarang Gak manis lagi Gua gak ikutan Eh sorry Itu kan panggilan dia Si manis Berarti sekarang dia udah jelek Wow Coba nanti Pinjemin kaca kamar lo Buat dia Buat yang ngaca Masih cantik apa gak? Untung di apartemen gue Gak ada kaca Gak ada kaca Gak ada kaca Gue sumpahin lo ya Kakak datengin aja Sekali-sekali gak? Bisa Eh dia udah ada Ada Noni Ah lu belum tau ceritanya ya? Udah Gue ceritain belum? Yang gue datengin Noni-Noni Belanda Noni belum Oh belum lo ceritain lo Gue tau Gue tau Tuh Ini baru Ini baru kejadian Terakhir sebelum Gue tau Tapi ceritanya Gue tau Yang mimpi kan? Iya Nah gue tau Nah kak nih Sekali ada karyo Kenapa Katanya gak bisa Gak bisa apa? Setan bule Kan ini orang Indo Lanjut Pake baju Lanjut 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 Itu kat aja kat Katanya gue malu banget Setan banget bigunya dari orang Gak nih Kenapa Gue sering banget Ngeliat sesuatu di mimpi Tapi beneran terlalu tadi Dunia asli Maksudnya? Gue dimimpiin Waktu itu dia rumah nih Rumah sini? Rumah sini Terus? Gue pernah mimpi Gue tuh didatengin banyak banget Setan Dari mulai anak kecil Mulai cewek di bawah Mulai apa gimana Gitu gitu Itu dari mimpi dulu sebelumnya? Dari mimpi Bacot Demi apapun Itu gue mimpi Gue tuh tau Tempat setannya dimana Ini aja bentuknya kayak gimana Gue tanya ke karyo Kak ini bener Gak ada ini disini Ada ini kayak gini Karyo bilang bener Kenapa gak? Karena dia semi sensitif Maksud Oh Marlonnya? Jadi gue mungkin gak liat di dunia asli Tapi masuk ke mimpi gue gitu Karena Apa Mimpi Itu kan setengah sadar Artinya lu di Ambang tuh Dunianya tipis tuh Gitu Antara dunia ini sama dunia mimpi Lu tipis nih Nah dunia setan juga Kayak bisa nyelip gitu loh Itu gimana sih Saya jelasinnya Gitu loh kayak astral juga Sebenernya Minum gue abis Tiba-tiba nyolong minum Gue lagi ngeligong Nah jadi yang soal mimpi Tapi sebelum itu Gue mau nanya karyo dulu Gue sama kayak Marlon Gue pernah mimpi Mimpi setan gitu Gue kejar-kejaran sama setan Ini sumpah demi apapun Tapi mimpi itu Gue mimpiin Tiga sampai lima hari Mimpinya sama Terus Itu Ada maksudnya gak Ada Jadi mimpinya nih Misalnya nih Gue mimpi Gue bangun-bangun Tiba-tiba gue nengok ke belakang Ada setan Gue lari-lari ketakutan Dia ngikutin Tiba-tiba gue ngumpet Kebangun lagi Besoknya Gue mimpi Terus gue nengok lagi Ada setan lagi Gue lari-lari ketakutan Setannya sama Sama Tempatnya sama Mimpinya sama Gak pernah Dan gue kebangunnya Di tempat yang sama Gue mimpinya Tempat yang sama Gue kebangunnya Di tempat yang sama Itu bisa lima hari Terus? Betul-betul Itu ada Ada pertandakah Atau apa? Ada Apa? Mimpi anda mau nonton Makanya Banyakin main keluar Iya main Ngapain kek? Kenapa gue yang diberikan Nulu sih Jing? Gue lagi serius nanya Apa arti Mimpi itu apa? Ya gak tau Biasanya mungkin Lu Melakukan hal yang Itu-itu aja Ketakutai sih Emang gue Ansos Emang kenapa? Tempatnya familiar gak? Kagak Gue masuk gang-gang Kayak Daerah Daerah Betawi Ya belum kejadian Berarti Waktu kejadian Lu bakal bilang Anjing dejavu Ya lima hari dong Berarti gue dejavunya Ya enggak Sekali doang Itu supaya Melekat di kepala lu Ya terus gue di kejahatan Mungkin Kalau tadi sih Lu hidup masih lama Maksudnya apa? Bisa nanti Apa harus hidupnya cepetan aja? Kalau gue jadi lu Gue datangin ke tempat lu Tau gak? Gue gak tau sama sekali Itu kayak masuk gang-gang gitu loh Kayak gang-gang kampung Kayak lu nonton-nonton film-film Jaji Joni gitu-gitu Gang kampung kayak gitu tuh Gue aja gak tau dimana Nah gue gak tau Tapi maksud gue Misalnya itu Harusnya lu yang menelah sih Kayak Gue biasanya Gue tau tempat ini dari mana Sumpah Jadi pas gue mimpi hal yang sama Hari kedua Gue nyari tempatnya Ini dimana Pokoknya ujung-ujungnya Gue ngumpet di kuburan Lu kenapa Gak lari ke tempat yang beda? Karena gue pengen tau kelanjutannya Jadi gue lanjutin dulu Terus kayak Anjing gue kebangun Mohon maaf ini udah kayak seris nih Eh boleh fokus lagi? Iya mohon maaf Sorry Kakak saya Iya 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 Bisa liat setan Gak bisa baca mimpi Kebetulan Tapi kan mimpinya mimpi setan Goblo Gak ngerti juga dia kan Kan kalo gue Enak tuh Mohon maaf nih Gue masih hidung Gak jadi Mimpi gue Suatu hari Gue mimpi gue lagi nonton konser Tiba-tiba Ada dua Cewek Ibu-ibu Pake baju Belanda Tau gak? Dress yang Iya yang kayak Dress yang gombrong Iya tau yang Yang Korset Pake korset Iya yang pake korset Terus pake tabung gitu Kayak Cinderella Iya iya kayak gitu-gitu Ada tuh dua orang itu Nah entah kenapa Di mimpi gue Gue tau nih dia setan Tapi mukanya Manusia Manusia Dua orang ini Tapi lu kayak feeling kayak Kok aneh nih? Enggak Ini bukan feeling lagi Di mimpi gue gue tau Ini dua nih setan Oke Dan gue lagi liat mereka Hmm? Lu tetap depan? Enggak Dia tuh kayak di depan Oke Di depan apa di belakang Gue lupa kan jadinya Belakang-belakang Gue tau Lu nengok kan Oh iya bener-bener Di belakang Mereka nih ngobrol nih Be dua Terus gue dengan bodohnya Nyeletuk Kayak mereka lagi nanya Ini ini ya Terus gue nyeletuk Ini Terus kayak Oh shit Gue langsung mikir Di mimpi gue nih padahal Anjing kan mereka setan Kan gue gak tau mereka ada Terus gue kenapa nyeletuk ya Terus gue langsung nonton Pansinya lagi terus gitu Terus sendirian Gue lagi nonton pansinya sendirian Anjing sambat Terus tiba-tiba satu noninya Yang pake baju biru Biru sama ungu bajunya Yang pake baju biru nyamperin Kamu bisa liat kita ya Bisikin gitu disamping Disamping kuping gitu Kamu bisa liat kita ya Kayak disini kan Di mimpi gue Gue lagi nonton konser Gue gak mau Gue gak mau gini Gue gak mau ngomong Jadi gue cuman diem-diem gitu Kok gak jawab sih Gue diem-diem Terus ke depan muka gue Udah lah stop Kita kan tau kamu bisa liat kita Terus Udah gue bangun Anjing Gitu dong Tapi sendirian banget ya Cerem Nah gue tanya karyo dong Kak Mimpi gue aneh banget Gue tau nih Dia dulu nih setan Dia ngomong Gue bisa liat dia ya Itu kenapa ya Lo tau gak Tiba-tiba karyo nanya Apertimen lo deket kuburan ya Iya emang kan Seberang-seberangan sama kuburan Iya Kata karyo Oh iya dari situ mampir Enak banget ya Udah kayak ngunjungin Nah Gue gak tau Itu gimana cara lo taunya kak Mereka dari kuburan itu Astral Waktu lo nanya Pokoknya Iya Kalo lo berdua ada apa-apa yang mistis Gue Pasti astralin Gue cek sekitar Emang lo bisa ngasak Gue astral Gue ke tempat lo Iya tapi lo kayak ngasak Kayak Adik gue mau butuhkan gue nih Astral lah Kan gue ngomong Iya ngomong Oh Lu misalnya ada apa-apa Lo ngomong aja Mana dia tau kalo lo gak ngomong Bener sih Gue lupa Kan lo ngechat ya tadi ya Ini Indigo bukan Siksen Eh Siksen Indigo sih Apa gimana dah itu Ah katron nih Gue lupa Gitu makanya Udah sampe situ doang Nah apartemen gue yang itu udah paling angker lah Nah di apartemen yang sekarang Dalam Tiga minggu nih ya Udah mau tiga minggu Udah mau sebulan gue hidup di apartemen ini Sekalipun gue gak takut Perasaan takut tau kan Tau Yang kayak Mencekam Deg-degan Atau apapun gitu Gak ada Oh tapi kalo yang disono Hari pertama masuk Gue udah Keringetan Soalnya belum nyalain AC Terus itu gue nyalain AC kan Nah waktu gue tidur Selama satu bulan full 30 hari Kedinginan? Enggak dong Kan pake selimut? Kepanasan AC kamar belum gue nyalain Tadi AC luar Oh iya bener Enggak ini selama 30 hari gue mimpi buruk Mimpi buruk 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 Hewan Kadang buruk Kadang monyet Banyak Mimpi buruk Mimpi buruk Nightmare Selama satu bulan bayangin Serius? Serius nih Jadi selama satu bulan Gue tuh kebangun udah pasti gara-gara mimpi setan Tapi lu doa gak? Enggak Ya salah lu disitu Kalo gue doa ditanya Yesus yang mana lah Bingung Makanya gue sekarang kalo doa Dalam hati Misalnya gue udah ngerasa gak enak nih Enggak gue gak ngomong dalam nama Yesus Dalam hati Tuhan Yesus Soalnya kalo lu ngomong Ntar ada yang nyaut Tuhan Yesus yang mana? Iya Eh gue ada cerita serem saat gue Boleh Gaskan Langsung kita hajar Jadi dimalai nih Malai Jadi ada temen gue Gue tiba-tiba pulang kampus tuh malem Gitu Kayak jam 7 jam 8 gitu Nah ketika pulang kampus kan naik bus Dateng Masuk ke jalan apartemen gue baru gedung kan Nah di perjalanan gitu Gue ketemu Temen gue Gitu Temen dari Indo juga Terus dia lari-lari Pake piyama Nyeker History segitu kayak Tolongin Dia liat gue langsung Cewek apa cowok kak? Cewek Oh oke Mario tolongin Tolongin Dia udah kayak nangis-nangis gitu Ini aneh banget Pake apa Piyama Pake nyeker Kayak ini Ini pasti ada apa-apa nih Terus dia Ayo ke apartemen gue Terus liatin-liatin Kan gue Wah mistis nih Dia bilang liatin Liatin apa? Oh liatin apartemennya Makanya Abis itu akhirnya gue ke apartemen Gue cek semuanya Kayak gak ada apa-apa Akhirnya itu baru dia cerita Maksudnya Gue tanya Kenapa nih? Gitu Akhirnya dia cerita Dia pulang kampus Sendirian kan Dia tinggal sama pacarnya Terus Dia Sampai rumah itu Dia kayak sibuk-sibuk Terus Pacarnya Whatsapp Bentar lagi pulang nih Gitu Jadi dia nyantai-nyantai Nyantai-nyantai Tiba-tiba pintu kebuka Bunyi Teng Halo Gitu kan dia kayak Siapa? Halo Pacarnya 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 nyampe Abis itu Dia denger suara ribut-ribut di belakang Dia di kamar nih Lagi kerjain tugas Blok-blok-blok-blok Ribut-ribut di luar Abis itu dia kayak Oke Eh Whatsappnya Eh waktu itu BBM BBM-nya bunyi lagi Bilang HP-nya onyx apa apa? Au amat Abis itu Tiba-tiba kayak Eh sorry banget nih Ternyata harus lembur Ini-ini Terus ketinggalan bus Dia kayak Nah terus yang di kamar? Itu dia Abis itu Abis itu sabar Itu belum klimaksnya Klimaksnya adalah Ketika dia gitu kayak Fuck Itu tadi siapa? Gitu kan Nah abis itu Padahal itunya di Di depan? Di belakangnya dia gitu loh Dia kayak sibuk Terus belak-belak-belak Oke Akhirnya ditutup Ini kasur Dia selimutan langsung Terus kayak Di belakangnya ada suara pacarnya Kayak Loh kok udahan? Iya Udah selesai Aku ngantuk mau tidur Udah selesai apa udah tau? Disitu dia langsung kabur Bodo amat Nggak liat apa-apa Wah Ketemu sama gue Begitu ceritanya guys Anjing Anjing selam banget dah Ini tau gak sih? Ini tuh kayak cerita-cerita Jaman-jaman kita SMP Tau kan? Cerita-cerita terkenal-terkenal itu Yang kayak udah tau Ini Karyo ngalamin benerannya Iya Tapi pas lo naik Enggak temen gue Temennya iya Pas lo naik Nggak ada apa-apa Tapi emang itu pintu apartemen Kebuka besar Dia kayak bodo amat gitu loh Lari gitu ya Gitu loh Makanya kayak wow Bukan gue yang ngalamin temen gue Tapi kalo misalnya Lu loh Di posisi kayak gitu Udah selesai apa udah tau? Terus lu ngapain? Bunuh gue deh Pasrah Bunuh gue sekarang aja Kayak bebas tuh mau rasukin gue Mau apa bebas? Gue bisa apa? Iya sih Iya dan pintu keluar ditutup Dia gitu kan Dia di pintu masuk gitu Anjing selam banget Nah terus nemus dong? Dia gak tau Dia merem kayak panik Oke lah Iya kayak bodo amat Pokoknya gue liat Oke Kalo lu kak Di posisi kayak gitu Jangan deh lu kan gak takut Lu Lu di posisi kayak gitu gimana? Gue buka selimut kayak Gini bos Kita ngomongin baik-baik Dia ajak Mau lu apa disini? Tapi itu gimana Mereka bisa menjelma Seperti orang yang kita tau? Doppelganger itu Mistis Oh doppelganger bisa setan? Doppelganger bisa setan Iya kebanyakan sih mistis gitu Maksudnya mistis apa sih? Iya Katanya doppelganger itu Ada tujuh orang asli Bukannya orang? Itu orang beneran Makanya doppelganger yang lu maksud Apa nih? Ada doppelganger mistis Ada doppelganger beneran Kalau yang mistis Itu berarti Setan menyerupai Orang yang kita kenal Iya Kayak orang menyerupai ibu Juga gue pernah gitu Setan? Setan Setan Tadi orang Gue tau ceritanya nih Iya Yang gue sakit terus Ibu dateng Oh Iya gue tau Kita ada cerita berapa yang gini? Udah ya? Satu bilang belum Gimana sih? Gimana sih? Eh bukan di Serumu tendang Di horror Oh Eh coba ceritain gak? Seenggaknya Ini satu lagi terakhir ya Karena Ups Ups Udah Durasi Ini singkatnya aja ya Singkatnya Jadi Gue sakit Terus Sekarang? Oh sekarang Oh iya Anget-anget Sabar-sabar Ini apa nih? Oh Buka mata batin Nutup Oh nutup Nutup kan gini? Kalau gini Kebuka dong? Lo tadi bilang nutup gini Oh bukannya gue gini ya? Itu salah Oke thank you Guys Nggak usah bahas gitu deh Oke Saras 008 Apa Saraswati Alah Apaan Saraswati? Tajam Ayo Langling Langling Lang Kira-kira nama anaknya siapa ya? Ayo Ayo Lanjut Jadi Kalian sakit Waktu itu Waktu itu Oke Kemudian sembuh Selesai Selesai cerita Udah nice Makanya guys Jaga kesehatan Berobat ya Ayo Cepetan W Yaudah itu Terus gue sakit Tiba-tiba Ibu dateng Lu chat ibu? Enggak Jadi gue sakit Di sini? Di kamar ini Terus tiba-tiba Ibu ngelus-ngelus gue gitu Kayak Aduh enaknya Terus ada ibu Gua liat ada ibu gitu loh Terus yaudah Gua abis itu Sampai ketiduran Dilus-lus Akhirnya besok paginya Gua bilang Ibu thank you ya Emang kemarin lagi sakit Kok ibu tau aku sakit Terus ibu dengan muka bingung Hah? Ngomong apa sih? Ibu gak ke atas Iya Udah selesai Oh ibu Iya Ibu makasih Iya 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 Buda amat Lucu gak? Eh Eh Lucu gak? Lucu gak? Gua udah siapin di kaki tadi woy Seperti cerita di minyak Iya gua udah siapin Gua udah tadi gini-gini kaki Lucu ya Ada ya Orang berengsek tiap detik Gitu Time out dulu Tau tempat gitu Ini lagi horror Lagi mencekam sosok nanya Sudahnya pake wig Pake wig Tapi abis itu lu gak tau siapa itu Gak tau Apakah dia dateng lagi gitu Untuk kayak Itu sebenernya gue loh Enggak 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 Udah gitu terus ilang Berarti setan ada yang baik juga? Nah iya Lu gua ada yang baik Tapi kayak presentase di bumi gak? Jangan sih Tapi kalau di internet banyak cerita hantu yang baik Casper Ah iya Hmm Lu sih Mancing pake wig Dia langsung berceran lagi kan Sama kayak gua semester Yang ijo itu tuh Yang ijo Iya slime Slimey Ijo ngebut Diulang lagi Tiap episode diulang ini ya? Iya Karena kita gak ada lawakan lagi Belum baca buku yang di Ini ya Planetarium Iya itu teka-teki jenaka Teka-teki jenaka Goceng Jadi udah guys Segitu aja Guys Seru gak menurut kalian ya Kalau kalian menurut kalian seru Jangan lupa Komen Atta Halilindal Komen kita Ngapain ya? Tiba-tiba Atta ngepost Bang potnya saya mantep bang Sarm banget Terus Atta kayak Yo yo what the fuck is happening Tapi nanti komen-komennya Atta ke kita Bang mobilnya kayak sendok Bang bedah rumah lagi dong Bang udah abis bedah rumah Abang dong dibedah Sorry 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 jangan ya Jangan gitu Udah mau nikah dia sama Aurel Ayo selamat nikah Oke guys jadi maksudnya Kalau kalian emang seru Dan emang pengen Kalian emang seru Kalau kita emang seru Dan kalian pengen nonton Setem lagi Di bioskop Saling gak takut Tapi sebenernya gue gak mau sih Setan lagi Tapi kalau emang kalian tertarik Ya gak apa-apa Udahan aja Kenapa gak ada episode 2 Dengan Karyo lagi Makanya kita lihat dulu Pada mau apa enggak Episode 2 komen di bawah ya Mau episode 2 apa enggak Marlo sama Karyo Jangan lupa subscribe kita Marlo kita berdua Kita berdua Gue gak mau lah Oh karamannya ini disuruh Kayak Uji Nyali Bener-bener Eh Uji Nyali Eh apaan lu Nah-nah-nah aja Enggak-ngak Menjilangkong Enggak Eh oga banget Main Oija board Oija Main catut lah Jangan mikir Kalau Oija board kan Digerakin sendiri Enak banget ya kita Iya Tiba-tiba nanti ada yang nulis You die Tiba-tiba Tiba-tiba